Intro Hai, selamat datang di Artokels Sering banyak yang nanya nih, kenapa Bang Arto suka banget ngebahas kasus dalam rumah tangga Jawabannya, karena kasus perampokan, penculikan dan juga narkoba itu sedikit minatnya Gak suka banyak orang nonton itu Kalau kasusnya dalam rumah tangga katanya sih relate sama kehidupan sendiri Intro Saya kenalkan kamu dengan seorang pria kelahiran tahun 62 bernama Nadi Jukuak Asal kota Yangon, negara Burma Yang memiliki karir bagus dalam dunia perbankan yang digelutinya Bahkan pernah beberapa lama tinggal di Kanada Bersama istrinya yang bernama Rosa Yang kemudian bekerja di kantor pemerintahan Pasangan ini memiliki 3 orang anak Si Sulung menikah dan menetap di Ottawa, Kanada Sementara si Bungsu berkuliah di Inggris Tinggal si anak nomor 2 yang merupakan lelaki satu-satunya bernama Sayar Kuak Yang ikut dengan orang tuanya di Burma Saat mulai pensiun, Nadi Ju dan Rosa pindah ke kampung halaman mereka di wilayah Tanggi Menetap dan menikmati masa tua di sana Yang pada kenyataannya ibu Rosa harus pergi untuk selamanya di tahun 2017 Anak-anaknya sempet ya pada pengen pulang nemenin bapaknya Supaya gak kesepian Sang ayah melarang dan ingin semua menjalani kehidupan seperti sebelumnya Demi cita-cita mereka Akhirnya si anak nomor 1 dan 3 tetap tinggal di luar negeri Pak Nadi Ju memiliki hubungan dengan beberapa wanita setelah menduda Namun tidak ada yang berakhir di pelaminan Emang doyan aja main cewek karena uangnya banyak Sementara nafsunya berkembang terus Dia bersama rekanan sempat ya membuka usaha penjualan alat kesehatan bagi kaum Manula Namun tidak bertahan lama karena ditipu Akhirnya ya menikmati aja uang pensiunan di masa tua serta tabungannya yang banyak Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi Antara Nadi Ju dengan putranya Karena Sayar tidak pernah mau disuruh kuliah sejak dulu Sering dibanding-bandingin sama dua saudaranya Serta dianggap cuma sebagai beban keluarga Hingga pada pertengahan tahun 2018 Saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Bapaknya ngancem akan menghentikan segala kucuran dana dalam bentuk apapun Karena gak sudi ngeliat Sayar yang semakin manja Dan juga begajulan gaya hidupnya Boros gak punya masa depan Hingga saling teriak sampai baku hantam terjadi diantara mereka Yang bikin pemuda itu kabur dari rumah Dan sempat terlunta-lunta Numpang di kontrakan temen Berpindah-pindah karena pada ngerasa terbebani Sampai kemudian diajakin seorang kawannya Untuk bergabung menjadi biksu di pagoda Paung Dao U Menjalani masa hening dan belajar banyak Untuk mendekatkan diri pada sang pencipta Selama hampir 2 tahun awal menjadi biksu Kehidupan Sayar banyak berubah jadi lebih baik Nama depannya ditambah kata Asin Dia terkenal sangat pendiam diantara kawan lainnya Namun terbilang rajin ngebantu Dan gak pernah absen untuk upacara doa Saat pandemi Dia menghubungi ayahnya Supaya berkunjunglah sekali-kali nengokin dia Karena kan udah kangen juga Hal ini dituruti oleh Nadiju Yang kemunculannya bikin kaget Karena ternyata Udah menikah lagi dengan seorang wanita Usia 35 tahun Bernama Limiya Tura Yang dulunya adalah seorang guru Yang bikin Sayar kecewa Kenapa sang ayah gak pernah ngasih tau Yang mengenai pernikahannya tersebut Paling enggak nelfonlah minta izin Atau apa kek Toh punya nomor handphonenya Anehnya kakak dan adiknya dari luar negeri Datang jadi saksi saat perkawinan Nadiju Bingung kan Sementara dia yang sama-sama ditonggi Malah dicuekin Ngobrol basa-basi pun terjadi Tapi tetap ada kekecewaan dirasa Sebab dirinya seperti gak dianggap lagi Sebagai anak dari keluarga kuak Memasuki pertengahan tahun 2021 Sayar diam-diam menjalin hubungan dengan teman semasa SMNnya dulu Bernama Kai Main Yang menawan serta memiliki senyum termanis di dunia kayangan Awalnya pacaran mereka terasa sangat enjoyable Karena Kai Main super perhatian Menjadi pendengar yang baik Serta rajin nganter subkodok ke tempat tinggal Sayar Tapi lama-kelamaan Terjadi kerenggangan saat gadis itu mulai dicodohkan oleh bapaknya pada pria lain Yang katanya sih punya uang Dan jelas masa depannya Big suma gak ada gaji Lalu apa yang diharapkan oleh Kai Main dari Sayar Belum tentu pemuda itu mau menikah Dengan gaya hidupnya yang suci dan tiap hari meditasi mulu Sampai akhirnya si cewek minta putus Namun belum disetujui oleh Sayar Hubungannya gantung begitu aja Ini bikin hati pemuda tersebut yang udah keburu nyaman Jadi berubah drastis seperti kehilangan arah Hidupnya terasa hancur Karena emang jujur ya selama ini tuh Gak pernah ngasih apa-apa sama Kai Main Cuma modal cinta aja emang sih gak cukup Apalagi untuk cewek semanis Kai Main Yang badannya suka bergetar sendiri kalau deket dia Hingga Sayar pun bertekad ingin berubah dan berusaha Untuk mengembalikan sang kekasih dalam pelukannya Ini membuat pria itu rajin browsing Cara mencari uang dengan mudah secara online Akhirnya mendaftarkan diri pada sebuah situs dewasa Dengan merekam segala kegiatannya yang dewasa juga Dalam tanda petik di dalam kamar Untuk membuat cewek-cewek suka dan mendaftar menjadi member Selama 2 bulan hal ini dilakukan Lumayan sih duitnya tapi naiknya gak signifikan Sampai akhirnya ada seorang model situs dewasa juga Yang mengirim dia email Untuk melakukan collab Supaya lebih banyak dapat penghasilan Ketemuanlah dengan si wanita itu Pertama kalinya di hotel Mountain Star Dan video mereka cukup meledak setelahnya Banyak yang suka Banyak yang nyawer Hingga pendapatannya meningkat drastis Hal ini terjadi dalam masa beberapa bulan Yang bikin isi tabungan bertambah Dengan patentengan Sayar pun mendatangi rumah Kaimain Kali ini sambil bawa makanan Bahkan berhasil beliin bapak perempuan itu Handphone baru yang bikin bangga Tampak bertanya dari mana lelaki tersebut bisa dapat uang banyak Kalau kerjanya aja di kuil Tapi kan ayahnya Sayar kaya raya Pasti dapat cipratan lah dia Beberapa hari setelah perayaan Waisak di bulan Mei 2022 Sayar mendatangi rumah ayahnya yang ternyata baru aja selesai berantem dengan mama tirinya Karena permasalahan uang Limia nampak habis nangis dan sembunyi dalam kamar Rumah berantakan dengan pecahan gelas serta butiran beras Yang berserakan di lantai dapur dan meja makan Saat itu Nadiju bilang ke putranya Bahwa dia udah muak dengan istri barunya itu Yang minta duit kerjanya tanpa mikirin keuangan mereka yang semakin tipis Namun kemudian Limia muncul dari kamar dan menolak tuduhan tersebut Dia ngomong ke Sayar Bahwa ayahnya punya banyak pacar baru di luaran Hingga hampir tiap hari menghambur-hamburkan uang Hanya untuk cewek-cewek gak bener Sementara istrinya hampir gak pernah dikasih apa-apa Gimana gak emosi Sayar juga baru tau ya bahwa Limia Dulunya janda sebelum nikah dengan Nadiju Dan punya anak usia 4 tahun Yang dititipkan di kota Mektila Harus dikirimin uang tiap bulannya Dulu Limia berhenti kerjakan Karena disuruh sama suaminya yang janji Akan mentransfer uang untuk anak Limia Sekarang malah makin pelit dan selalu banyak alasan Untuk tidak ngasih duit Sedih pokoknya kalau diceritain mah Setelah balik ke rumahnya Sayar jadi kepikiran tentang ibu tirinya tersebut Yang gak mau dicerai karena butuh uang untuk anaknya di kampung Padahal kalau dilihat di sosmed Gaya hidup bapaknya konglomerat banget Gak jauh beda sama Limia yang menter Seperti artis gak pernah ketinggalan zaman Sekarang malah berantem terus Masalah ekonomi Bahkan terancam berpisah Karena sama-sama egois Dari dulu Nadiju emang gak bisa lihat Cewek cakepan dikit pasti mau diembat Kayaknya emang paling bener mereka pisah aja Sebulanan kemudian pada awal Juli 2022 Limia mengirim pesan pada anak tirinya Untuk dipinjamin uang Guna kebutuhan putranya di kota Mektila Sempat dikasih 500 ribu kiat Atau sekitar 3 jutaan rupiah Eh malahan 3 minggu kemudian mau minjam lagi Karena anaknya sakit Gak dikasih sama Sayar Limia sempat nangis dan cerita Bahwa dia tuh udah gak serumah dengan Nadiju Belum cerai sih tapi males aja berantem terus Kalau ntar ada uang tolong dikasih tau ya Sayar Ibu mau minjam Sayar jadi kepikiran satu hal Mengenai kisahnya di situs dewasa Saat beberapa member yang memfollownya Pernah request Supaya lelaki tersebut melakukan collab Dengan wanita yang badannya semok dan gemoy Pasti akan lebih seru Dan memberi warna baru di web pribadinya Bahkan ada yang bilang bakal nyawer gede Jika dia bisa mewujudkan fantasi mereka Hal ini jadi pertimbangan ya Karena berniat ngajakin mama tirinya Tapi kalau Limia ngamuk Pasti bakal berhabik dan malu bukan main Atau gimana kalau perempuan itu Malah ngelaporin dia ke polisi Atas tindakan merendahkan wanita Akhirnya diundur semua niatan tersebut Sampai pada hari Kamis 1 September 2022 Secara mendadak Limia mengirim SMS lagi Untuk minjam uang Tidak dibalas sama Sayar Dalam satu jam kemudian Sampai akhirnya Limia nelpon Dan bilang akan melakukan apapun Untuk bisa dapat uang Karena emang lagi butuh banget Bahkan wanita itu ngomong langsung Rela beradikan dewasa Jika ada yang nawarin Yang penting uangnya ada Putra tirinya kaget Sampai jantungnya terasa hampir copot Kok seakan Limia bisa membaca pikirannya Akhirnya ditawarinlah Untuk collab di situs pribadinya Yang langsung disetujui oleh Limia Yang terpenting bisa mendapatkan uang Santai aja Gak usah pakai hati Yang penting semua posisi siap dilakoni Demi memuaskan para member setia Sayar Yang rela ngeluarin duit banyak Untuk adegan tersebut Kejadian juga lah Walaupun hampir merobohkan Tempat tidur milik pemuda itu Namanya dunia internet Tidak terbendung jejak digital Bisa tersebar kemana-mana Teman-teman SMS Sayar Menemukan videonya Dan mulai menghubungi lelaki tersebut Dia membantah bahwa itu dirinya Palingan cuma mirip doang Tapi mereka udah pasti gak bisa dibohongin Sampai juga pada Kai Main Yang sulit percaya Dan langsung melabrak Sayar Yang bolak-balik menyangkalnya Hingga kemudian Kai Main menemukan dua video Antara Sayar dengan ibu tiri yang dikenalnya Langsung aja Dia datengin Pak Nadiju Karena mereka kan udah akrab sejak dulu Ditunjukin video tersebut Hingga lelaki tua itu naik pitam Lalu menghubungi Limia Yang sudah tidak tinggal bareng sama dia Didatengin ke rumah kakak iparnya Pada Minggu 18 September 2022 Dengan menghinanya sebagai Wanita gemuk pelahap anak tiri Limia nampaknya kaget ya Nadiju dapat dari mana video tersebut Apalagi kemudian dihina-hina Dengan kata-kata nyelekit Nuduh suaminya suka main cewek Padahal dia pun gak jauh beda Sampai dengan mendadak pria tersebut Mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya Namun berhasil didorong sama Limia Yang badannya lebih besar Saat Nadiju tersungkur di lantai Langsung didudukin sama sang istri Dengan bokong besarnya Ditarik senjata tadi dari tangan suaminya Sampai dengan nekat serta amarah Dilepaskanlah peluru ke arah kepala Nadiju Yang langsung membuat nyawanya melayang Kakaknya Limia langsung keluar dari kamar Mendengar letusan tersebut Namun sudah terlambat Penuh isak tangis mereka bersama-sama Nelpon polisi Untuk membereskan tubuh suaminya Sekaligus menyerahkan diri pada pihak yang berwajib Kakaknya Limia bercerita pada pihak kepolisian Bahwa di malam kejadian dia sedang menidurkan anaknya dalam kamar Suaminya kerja di luar kota Udah tau si Nadiju datang hingga terjadi pertengkaran hebat Tapi dia pikir gak bakal separah itu Gak enak juga ya untuk ikut campur Biar diselesaikan sama mereka berdua aja Toh Limia sudah beberapa bulan pisah ranjang Jadi mau cerai atau rujuk biar ditentukan sendiri Sampai mendengar suara senjata yang bikin terbangun dan melihat pemandangan mengerikan Untuk info juga senjata yang dimiliki oleh Nadiju Emang sah kepemilikannya Karena di Myanmar cukup mudah ya untuk punya senjata tersebut Sang pengacara Maung Soe mengatakan bahwa perbuatan Limia bukanlah kejahatan terencana Karena justru sebaliknya Sang suami datang kesana bawa senjata Serta berniat menghabisi istrinya Jelas banget ini perbuatan untuk melindungi diri Pak Nadiju nampaknya gak sadar Bahwa kekuatan Limia jauh lebih besar dari dia Usia mereka aja terpau 30 tahun Walau tubuhnya besar namun kegesitan dan kegeolan sang istri jangan dipertanyakan Bagai badai siap menerpas siapapun yang macem-macem ngelawan Jangan sepele karena terbukti dia bisa bikin suaminya terhuyung dengan sekali dorongan Hingga berhasil didudukin Kenapa Limia tega menghabisi Nadiju? Jangan tanya tingkah lelaki itu semasa hidup berumah tangga Main cewek di luaran Uang habis untuk LC-LC Yang parahnya pernah bawa tiga perempuan ke rumah sekaligus Lalu bercinta di hadapan istrinya tanpa tahu malu Yang paling menyedihkan adalah Nadiju sering melakukan body shaming di hadapan teman-teman saat testa Di hadapan tetangga saat arisan atau dimanapun dengan niat mempermalukan istrinya yang gemuk Dibilang mirip dugong Dendamnya tidak terbendung lagi saat ada kesempatan untuk melenyapkan Nadiju dari muka bumi ini selamanya Hakim juga kemudian menghadirkan Sayar dan Kaim Main yang dianggap ikut andil hingga ngebuat bapaknya emosi Lalu mendatangi Limia di rumah kakaknya Sayar meminta maaf atas perbuatannya Karena ngebuat video di situs dewasa adalah pilihan akhir Saat tidak punya uang lagi demi membahagiakan kekasihnya Ternyata aksesnya mudah didapat kemana-mana Sampai orang terdekatnya banyak yang tahu Dia ngajakin mamat dirinya ya Karena Limia juga butuh uang Serta rela melakukan apa aja Sementara Kaim Main pun minta maaf ya Karena dia yang mengadukan semua isi video pada Pak Nadiju Sampai semua terjadi di luar kendalinya Pada hasil persidangannya Per hari Senin 6 Februari 2023 Hakim di pengadilan tinggi wilayah Tanggi Menyatakan bahwa Limia bersalah atas penyerangan untuk membela diri Penggunaan senpi Serta undang-undang konten untuk dewasa Wanita berusia 36 tahun tersebut terkena hukuman 20 tahun penjara Dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 12 tahun kurungan Sementara Sayar juga menerima hukuman 1 tahun penjara Atas undang-undang perbuatan konten untuk dewasa Bagaimana menurut kamu Apakah cocok jika Sayar juga terkena hukuman Mengingat semua dilakukan untuk ceweknya Kenapa gak situsnya aja ditutup dan diblokir Karena aksesnya begitu mudah untuk saat ini Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like serta tombol share nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga instagram saya jika berkenan Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih Sub indo by broth3rmax